Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. vitamin mineral ya, termasuk disitu juga sama. Kemudian yang harus bersih, tentu saja ini pastinya yang harus bersih, karena kita sendiri yang membuat ya, harus disesuaikan dengan jadwal mahalilat. Jadi kalau anaknya masih sekolah cuma sampai jam 11, berarti istirahat sekitar jam setengah 10, ya bawakanlah makanan yang ringan, tapi yang sehat. Kalau anaknya sekolah sampai jam 1 jam 2, berarti kita bawakan dua jenis makpekal, satu untuknya makanan ringan, makanan selingannya, yang satu lagi untuk makan siang. Kemudian menunya tentunya harus praktis dan mudah disiapkan. Nanti Mbak Ita akan menjelaskan menu-menu apa yang mungkin bisa disiapkan secara cepat dan praktis untuk ibu-ibu di rumah. Ya, jadi gak ribet. Karena misalnya bawa minum pagi, ibu itu pasti akan menyiapkan untuk suami, untuk anak, dan lain-lain. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya share di sini.